Ini adalah iPhone XR ya, yang keluar tahun 2018 ya. iPhone XR ini adalah menjadi iPhone terlaris ya, di tahun 2022. Kenapa bisa terlaris? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randi disini, di Tekindu ID. Ini adalah iPhone XR ya, yang keluar tahun 2018. Ini menjadi iPhone terlaris, kalian bisa cek di marketplace kesayangan kalian ya. Nah, kenapa iPhone XR ini menjadi salah satu iPhone ya, yang terlaris di tahun ini ya. iPhone XR ini dirilis ya, 12 September 2018. Jadi umurnya itu sudah 3 tahun ya. Saat ini, di marketplace kesayangan kalian, iPhone XR ini paling murah kalian bisa dapat di harga 4,7 juta saja. Ngomongin dari segi desain, iPhone XR ini masih tergolong, dari depannya masih tergolong mewah ya. Nah, kalian bisa lihat dia masih seperti iPhone-iPhone terbaru ya, kalau dari depan. Hanya saja bezel-nya yang masih tebal, habis itu memiliki north-nya itu yang agak besar ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak sandingkan antara iPhone XR dan iPhone misalnya iPhone 13, iPhone XR masih kelihatan mewah kok, kalau dari depan ya. Nah, dari sisi belakang, iPhone XR masih tergolong jadul ya, yang hanya memiliki single camera ya. Dan juga logo Apple-nya itu masih terletak di atas ya. Nah, sedangkan iPhone-iPhone baru itu logo Apple-nya itu terletak di tengah ya. Untuk framenya sendiri, iPhone XR ini memiliki frame yang terbuat dari aluminium. Ngomongin layar, iPhone XR masih menggunakan layar berjenis IPS ya. Nah, panelnya masih IPS dengan resolusi 826x1792 pixel dengan luas layar 6,1 inch dan PPI 326 PPI dan refresh rate 60Hz. Di atas kertas, iPhone XR terlihat biasa-biasa saja ya dari spesifikasi yang tadi aku baca ya. Tapi, ketika kalian gunakan iPhone XR, kalian tidak akan merasakan, oh, kalau iPhone XR itu resolusinya masih kecil banget, refresh rate-nya masih 60Hz, kalian nggak akan merasakan hal tersebut. Kecuali kalau misalnya kalian memang sudah menggunakan iPhone yang sudah refresh rate-nya itu 120Hz, mungkin bisa terasa ya dari kalian ya. Tapi, untuk pengguna HP-HP yang biasanya sih menggunakan refresh rate 60Hz, kalian nggak akan merasakan hal tersebut. Untuk speaker sendiri, iPhone XR ini sudah menggunakan stereo speaker ya. Jadi, cukup lah untuk kalian menikmati konten-konten yang ada di YouTube, IG gitu. Berikut kualitas dari layar iPhone XR dan juga audio dari iPhone XR. Siapa pemilik amanah dalam konteks keluarga? Ya, anak-anak. Itu amanah dari Allah. Dan kalau kita lihat tugas terbesar orang tua, ya bagaimana amanah ini terjaga sampai ajar menyebut mereka. Untuk performa sendiri, iPhone XR dibekali chipset ya, yaitu A12 dengan pabrikasi 7nm ya, dan juga RAM sebesar 3GB. Nah, untuk storage-nya sendiri, kalian bisa pilih ada yang 64GB, 128GB, dan terakhir 256GB. Menurutku, iPhone XR di tahun ini masih sangat layak sekali ya. Semisal, kalian menggunakannya itu hanya sosial media saja, baca-baca artikel, nonton film, sedikit-sedikit main game, ya walaupun kalian nggak akan mendapatkan performa yang maksimal ya, terutama di game-game berat seperti Genshin Impact, COD Mobile, PUBG Mobile, ya kalian hanya cukup puas saja di settingan medium ya. Nah, ini grafiknya masih sangat bagus ya, ya walaupun kalian nggak bisa setting ke rata kanan semua, tapi cukup bagus ya. Dan juga yang aku rasain ketika aku menggunakan iPhone XR ini, panasnya itu masih wajar ya, nggak yang terlalu panas, ya terlalu panas banget gitu. Menurutku sih masih cukup oke ya dipakai di tahun 2022. Kalau misalnya kalian nggak yang hardcore banget main gamenya, ya kurasa iPhone XR ini cocok untuk kalian. Untuk masalah daya tahan baterai sendiri, iPhone XR dibekali baterai ya, sebesar 2942 mAh ya, yang sudah support fast charging. Untuk durasi pengecasan sendiri, dari 0 sampai 100 itu kurang lebih 1 jam 10 menit ya. Untuk kemampuan baterai sendiri iPhone XR, YouTube 1 jam berkurang 9%, IG Reels 1 jam berkurang 12%, COD Mobile 1 jam berkurang 32%. Ngomongin masalah iPhone XR, tentunya iPhone XR ini nggak lepas dari iOS ya, yang mana iPhone XR ini masih didukung iOS 15 ya. Saat ini iOS 15 tentunya, dia bakalan dapat ya iOS 16, 17, ya mudah-mudahan dapat iOS 18 juga. Ya bisa bertahan sekitaran 2 sampai 3 tahun lah. Untuk kamera belakang sendiri, iPhone XR hanya memiliki single camera ya, yaitu kamera utama 12MP ya, yang support mode portrait ya. Mode portrait itu hanya manusia saja ya. Untuk ke hewan, belum support. Hasil kamera iPhone XR ketika kalian gunakan pada saat siang hari, masih layak banget ya. Kalian bisa lihat ini, detailnya dapat, juga processing image-nya itu nggak lebay. Yang aku rasain, ini sama seperti yang aku lihat di dunia nyata ya. Ketika kalian menggunakan iPhone XR pada saat malam hari, gambarnya itu agak berkurang sedikit sih. Ya, wajarlah. Soalnya ini HP ya, bukan kamera. Kamera beneran gitu. Sedangkan untuk kamera depan iPhone XR ini hanya 7MP saja ya. Yang menurutku masih oke banget ya. Gambar yang dihasilkan dari iPhone XR ini. Ini adalah kondisi pada saat siang hari. Aku melakukan selfie. Dan ini pada saat malam hari. Aku rasa masih cukup oke. Nah, ini adalah perekaman video dari iPhone XR ya. Yang kamera belakang ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada suara-suara motor ya. Ya. Nah, ini aku set di resolusi 1080p 30fps ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Masih layak banget ya di tahun ini ya. Kemutulan agak rintik-rintik ya. Ya. Ini adalah mainan anak aku. Ya. Nah, ini di pinggir jalan. Jadi ya, mohon maaf kalau misalnya agak berisik ya. Jadi seperti itu. Kita coba jalan. Gimana? Mundur aku. Coba jalan. Coba ke samping. Lihat kates. Ya. Ya, beginilah hasil perekaman video kamera belakang. Nah, kalau ini perekaman kamera depan ya. Dari iPhone XR. Kalian bisa lihat diri. Gambar yang dihasilkannya. Kalau menurutku sih masih cukup oke ya. Kalian pakai. Ya. Untuk kesimpulan sendiri. iPhone XR di tahun ini aku bilang layak banget ya kalian beli. Kalau misalnya kalian hanya memiliki budget 4,7 juta saja. Ya. Coba deh kalian beli iPhone XR. Aku yakin kalian gak bakalan nyesal ya. Ya, walaupun kalian harus ibaratnya itu toleransi lah. iPhone XR masih memiliki bezel yang agak tebal. Logonya masih di tengah. Dan hanya menggunakan kamera utama single camera saja. Kalau kalian bisa memaklumi hal tersebut ambillah iPhone XR. Terima kasih banget kalian udah nonton sampai habis ya. Like jika kalian menyukai video ini. Dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini ya. dan tolong share juga ke semua media sosial kalian ya. Agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi ini ya. Aku Rande Adito pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. fellah. i Willis. selamat menikmati